Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anak semua yang berada di rumah Hari ini ketemu lagi pada Nustan Zahayu Dalam pelajaran Matematika Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Ada baiknya kita melapaskan lapas bas malam Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak semua Saya ada dua besaran yang berbeda Yang pertama yang mau kita pelajari adalah Perbandingan antara jarak dan waktu Nah antara jarak dan waktu ini Biasanya sering kita jumpai Di kehidupan sehari-hari Itu tentang jarak yang ditempu Dengan kecepatan yang ditempu Atau kendaraan yang biasa dibawa oleh Papa, mamahnya Biasanya kan dia ada namanya Speedometer Nah speedometer itu digunakan untuk Mengukur berapa kecepatan Yang digunakan Untuk menuju tempat atau menuju sesuatu Daerah tertentu Saling kalian berangkat dari kota A ke kota B Atau dari rumah Berapa kecepatan Berapa waktu yang ditempu Nah ini perbandingan yang akan kita pelajari Ini bakal kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari Ya anak-anak Soalnya disini ada contoh Contoh tentang mencari kecepatan Mencari kecepatan Itu ada rumusnya Kecepatan Sama dengan jarak Dibagi dengan waktu Nah jadi disini Usaha saya punya contoh Pak Eric menempu perjalanan Dari kota Jogja Ke Solo Berjarak 60 km Dalam waktu 2 jam Berapa kecepatan Kendaraan Pak Eric Nah Kalau ditanyanya seperti ini Karena rumus dari kecepatan itu adalah Jarak dibagi dengan waktu Anak-anak semua cukup jawab Tulis kecepatan Sama dengan jarak Dibagi dengan waktu Anak-anak tulis kecepatan Berapa jarak yang ditempu oleh Pak Eric Jarak yang ditempu adalah 60 km Tulis 60 km Dibagi dengan waktu Waktu yang ditempu oleh Pak Eric itu selama 2 jam Nah Berapa kecepatan Pak Eric Kecepatan itu Kita masukkan nilainya 60 km Dibagi dengan 2 jam Nah ini adalah Jarak-jarak langsung dibagi nilainya 60 dibagi 2 Kejawabannya 30 Karena satu lagi KM Dan pernya jam Jadi kita buat 30 km per jam Nah Jadi biasanya jarak yang digunakan Untuk mengukur Berapa kecepatan Menuju Suara kompat Ini contoh dari Perjalanan Pak Eric Perjalanan Pak Eric Dari Jogja ke Solo Itu selama 60 km Pak Eric menempu selama 2 jam Berapa jarak Yang ditempu Berapa kecepatan yang ditempu oleh Pak Eric Tempatan yang ditempu oleh Pak Eric Itu adalah 30 km per jam Ini anak-anak ya Nah ini untuk menentukan Perbandingan Dengan 2 besaran Untuk menentukan Kecepatan Atau jarak dan Waktu Nah sekarang yang mau saya jelaskan Untuk materi yang kedua Itu saya akan menjelaskan Perbandingan 2 besaran Antara Debit Atau antara Volume dan Waktu Untuk jarak dan Waktu Apakah anak-anak semua Sudah mengerti dan Memahami materinya Kalau anak-anak semua Sudah memahami Materi Tentang Perbandingan 2 besaran Antara jarak dan Waktu Selanjutnya Saya akan mengajarkan Kalian Perbandingan 2 besaran Antara Volume dan Waktu Jadi kalau Untuk tadi Untuk kesempatan Jalan dan Waktu ini Digunakan untuk Mengukur Jalan Dari suatu tempat Ke tempat Satunya Atau ke tempat lain Untuk yang namanya Satuan Volume Satuan Waktu Satuan volume Dan waktu Ini biasanya Digunakan untuk Mengisi Apa namanya Air Mengisi minyak Ataupun Kendaraan Atau mengisi Bagpati di rumah Nah ini Digunakan Satuan Volume Dan waktu Nah anak-anak semua Untuk tadi Ini kita punya Rumusnya Kecepatan Itu adalah Jarak dibagi Dengan waktu Untuk yang namanya Volume Dan waktu Kita punya Debit Sama dengan Volume Dibagi Dengan Waktu Anak-anak semua Rumus yang ini Perlu kalian ingat Karena nanti Ketika kalian Menginjak Di kelas 6 Ini kita ketemu lagi Dengan pelajaran ini Jadi pelajaran tentang Mencari debit Dan mencari Kecepatan Terus Soal yang seperti ini juga Sering keluar Di ujian-ujian sekolah Di semester akhir Ketika kalian Kelas 6 Nanti Nah anak-anak Jadi yang ini adalah Perbandingan dua Besaran Kalau yang pertama Kita mencari Jarak dan waktu Dan yang kedua Kita mencari Volume Dan waktu Nah disini Saya punya contoh soal Kalian boleh di rumah Buka bukunya masing-masing Di halaman 70 Di halaman 70 Ada contoh soal Pak Dono Mengisi kolamnya Yang kosong Dengan air Menggunakan selang Kolam Pak Dono Berisi air Sebanyak 54 meter kubik Dalam waktu 30 menit Berapa liter Per detik Demit air Yang mengalir Pada selang tersebut Nah Kalau anak-anak Ketemu soal yang seperti ini Airnya ini Dalam satuan Untuk menghitung Perbandingan Dua besaran Untuk menyatakan Volume Dan waktu Disini Saya ada contoh Yang mana Saya sebutkan Dari buku kalian Di halaman 70 Disini contohnya Pak Dono Mengisi kolam Yang kosong Dengan air Menggunakan selang Kolam Pak Dono Terisi air Sebanyak 54 meter kubik Dalam waktu 30 menit Berapa liter Per detik Dengan air Yang mengalir Dari selang Disini Yang ditanyainya Adalah liter Per detik Sedangkan Satuan airnya Adalah Meter kubik Jadi Anak-anak Semua Yang ini Kalian buat guna Pondinya gini Diketahui Ada disini Air Itu 54 meter Pantai 3 54 meter Pantai 3 Ini kita ubah dulu Nak Meter Kita ubah ke liter Sebelum kita ubah ke liter Meternya itu Kita ubah dulu Meter Turun Kita punya tangga satuan Anak-anak harus ingat tangga satuannya KM AM CM Dan MM Nah Ya Nih Anggahnya Sekarang posisi kita ada disini M Tapi kita buat ya Kubik Pantai 3 Pantai 3 Pantai 3 Pantai 3 Nah Anak-anak Sekarang kita punya 54 meter Posisinya ada disini Nah 54 meter Lalu kita ubah ke liter Liter itu satuannya Akhirnya adalah 54 meter Pantai 3 Meter Posisinya ada disini Ya Mau kita ubah ke liter Meter Diubah ke liter Itu liter satuannya sama dengan DM Pantai 3 Ya Karena dia ada disini Berarti kita turun Turun satu Kali Turun satu kali Itu berarti dikali dengan Seribu Jadi yang ini kita punya 54.000 Meter Pangkat 3 Sorry DM Pangkat 3 Kalau sudah seperti ini Ini DM ini Satuannya sama dengan liter Jadi kita punya 54.000 Meter Nah Makanya tidak ada lagi ya Karena liter itu satuannya Sudah seribu Nah Ini yang pertama Yang kita tahu Yang kedua Yang kita tahu itu adalah Waktu Waktunya 30 Menit Yang air ini adalah Volume mana ya Volume Kalau sudah seperti ini Yang ditanyanya adalah Itu Debit Berapa Debit air Yang digunakan Oleh Pak Domong Untuk mengisi Debit itu Rubusnya volume Dibagi dengan Waktu Nah Anak-anak kita sudah punya Di sini Volume nya 54.000 Liter Dibagi dengan 30 menit Ya Kalau sudah seperti ini Kita punya 54.000 Dibagi 30 Kita coleh Malangnya satu Sisanya 5.400 Per 3 Liter Per Menit Nah Sekarang kita punya 54.000 Dibagi dengan 3 Ini 5 Dibagi dengan 3 Itu Satu Satu Ini Tiga 24 Dibagi Tiga Itu 8 Nah Jadi 1800 Liter Permenit Nah Karena Ini jawabannya Dari Soal Pertanyaan Berapa Banyak Debit Berapa Banyak Debit Debit Kolam Pak Dono Untuk Mengisi Berapa Banyak Debit Air Untuk Mengisi Kolam Pak Dono Nah Anak-anak Semua Ini Tadi Pemamparan Materi Hari Ini Anak-anak Semua Ini Tadi Pemamparan Materi Dari Usazah Tentang Perbandingan Dua Besaran Jarak Dan Waktu Dan Volume Dan Waktu Anak-anak Semua Di rumah Perlu Diingat Gunusnya Untuk Mencari Kecepatan Itu Rumusnya Jarak Dibagi Dengan Waktu Untuk Mencari Debit Untuk Volume Dibagi Dengan Waktu Nah Anak-anak Semua Yang Di rumah Demikian Pemamparan Materi Hari Ini Dari Ustazah Ustazah Ihiri Dengan Wabillahi Tati Wabillahi Wabillahi Wabillahi